Halo guys kembali lagi di channel gua geng gaming jadi video kali ini gua bakalan ngasih tutorial funny buat subscriber subscriber gua walaupun gua nggak jago funny bukan top global ataupun top lokal tapi gua punya sedikit tips dan trik pengalaman gua menggunakan funny jadi tips gua udah menggunakan funny tuh sekitar 400 lebih dengan win rate 51% sedangkan di akun gua yang satunya 230 match dengan win rate 56% Oke daripada kebanyakan bacot mending kita langsung buat aja jadi gue disini bakalan ngajarinnya di kostum guys kita satu aja biar lebih gampang gue ngejelasinnya jadi musuhnya satu aja guys langsung kita klik mulai aja kita pakai funny nya untuk set emblem gua pakai set emblem Assassin level 43 dan duitnya gue pakai build yang ini ini semua buatnya kepake ya cuman tergantung musuh aja guys Oke sebelum mulai ke tutorialnya jangan lupa di klik like subscribe juga channel gua jangan lupa di share ke temen kalian juga biar temen kalian juga tahu cara menggunakan funny guys Oke kita udah ada di dalam gamenya guys pertama lu harus upgrade skill satunya langsung bikin item jungle bebas mau yang mana aja kalau yang sebelah sini rada mahal gua beli yang ini aja kalian tunggu buffnya aja dulu jadi kalau misalkan musuh ada Hilda contohnya pakai retri jadi kalian minta di jagain dulu buffnya biar nggak dicolong buat pemakaian skill satu itu jangan terlalu boros jadi pakai jangan sampai di bawah 50% energinya kenapa soalnya ketika kalian solo di lain landlord biasanya kalian alain kabelnya disini terus kesini guys Nah jadi kalian kalian alain kabelnya disini terus kesini guys Nah jadi enak enak kalau jadi di usahain kalian berhenti di tepat di minion ya guys ya di creep kenapa harus disitu jadi bersihin Minion bersihin Minion nya itu lebih cepat guys kalian ketika kalian udah stop stop di minion kalian tinggal skill 1 langsung bersih guys Oke lanjut ke video berikutnya jika kalian dari lain bawah ingin commit atau attack mm biasanya kan mm ada di sebelah sini ya dia akan kalau bersihin dan Minion ada di sebelah sini jadi kalian ceknya dari sini terus ke sini gitu guys jadi kalian tinggal align lagi gitu langsung ulti tapi mm-nya di atas ingat ya guys ya ketika kalian mengambil buff jangan gunain terlalu boros skill 1 nya guys jangan sampai di bawah 50% energi kalian masih menggunakan skill 1 kalau kalian menyerang mm yang ada disini kalian tinggal dari sini kesini kesini ke sini gitu guys langsung kita skill 1 jadi kalau setelah ulti darahnya masih banyak kalian gunain wrestri baru skill 1 guys Kalau kalian pengen nyerang MM Dari line atas ke mid Begini Langsung kalian Skill lagi 2 nya Baru ulti Oke lanjut lagi ke tutorial berikutnya Jika kalian ingin mengambil buff Dari base ke buff Bawah Kalian tinggal kesini Kesitu Nah gitu guys Itu Pakai 4 kabel guys Nah Kan ada MM disini Jadi kalian Biar cepat kalian gunain kabel kesini Gitu guys Kita langsung disitu Ulti Wah Cuman begitu aja Pin Botnya bagus juga ya Nah cara attack money Itu begini guys Jadi kalian skill Ini langsung siapin skill 2 nya Kalian gunakin lagi Jadi skill 2 itu Stand by Oke Oke sekarang gue bakalan ngajarin 10 kabel Yaitu dari titik sini Kesini Kesini Hmm Flash set guys Balik lagi Oke Jadi cara counter attack money Itu begini guys Kalian kesini dulu Jadi kayak gini Yang tadi itu begini guys Bentar ada turret Begini Jadi ketika kalian ingin kabur Tapi pengen ngetek Jadi trik ini tuh Buat ngelabuhi musuh guys Kalian Buat ngelabuhi musuh Kalian kesini Terus kesini Gitu guys Kita ulangi lagi Jadi kesini Kita coba ulangi lagi Oke Oke kali ini Gue bakalan ngasih tau Cara mancing open war Tapi harus cepet ya guys Biar gak kena stun Terus ini Tuh gitu guys Oke kita lanjut guys Soalnya tadi Kebelu menang Jadi kita lanjutin lagi Tutorial berikutnya Nah tadi kan Kita udah belajar di Line Bawah ya Sekarang kita ke line atas aja Ingat Jangan Boros Skill 1 Sampai di bawah 50% guys Kita langsung Letak lagi Kita langsung Kita siapin lagi Skill 2 nya Habis letak Langsung kita siapin lagi Gitu guys Jadi skill 2 itu Selalu stand by Setelah dipakai Untuk bersihin Grip minion atas Begini Harain skill 2 nya Kesini Langsung kesitu guys Langsung skill 1 Jadi bersihin minion nya Itu cepet banget guys Enak Usahain Pakai trick itu Setiap mau Ngabisin minion Harus past Berhenti di minion nya Guys Nah Trick selanjutnya adalah Ketika Tower lu Diserang Yang biasa kan Diserang mm Disini Atau mage Terus tinggal Kesini aja guys Buat ngetek Kesitu Kalian kalian Kabel kesitu Langsung kesini Nah Begitu aja guys Kalau yang di atas Lagi diserang Si siapa tuh Ini namanya Tau lah Jadi kesini aja Nah Langsung Ulti Kok kesitu sih Gue Tapi kena ulti dia Kita 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 Ngadab Kita Balik Kalau Mau ngambil Buff Itu Usahain Minion Abis dulu Baru kita Boleh Ngambil Buff Soalnya Kalau Minion Masih banyak Nanti Tower nya Berlancur Dos Tarits Baru Mereka Boleh Bayu Tarits Baru Isra Dan Tung Tarits Tarits B steal Sub unnecessary Vader oke kalau misalkan musuh sekarat di mid kalian tinggal kesini aja guys biasanya kan musuh recall di belakang turret ya disini antara sekitar sini jadi kalian tinggal larikan kabelnya aja ke sini langsung ke sini guys langsung multi biasanya kan musuh recallnya disitu guys ke selanjutnya adalah cara memotong krip musuh guys cara memotong musuh krip musuh itu begini guys nanti gue kasih tahu cara memotong krip musuh ketika kalian berada di line atas kalian motongnya itu dari sini guys nah ya dekat rumput ini jadi tinggal kesini aja nah gitu tinggal potong pastikan dia langsung bersihin minimum kita yang disini kita langsung bisa ngambil monster musuh guys oke jadi sekian video tutorial gua kali ini jangan lupa di klik like terus subscribe channel gua guys karena gua akan ngasih tahu tips menggunakan funny berikutnya oke thank you guys dan ini adalah video video gua menggunakan funny jangan lupa di simak videonya guys in the sky gazing far into the night I raise my hand to the fire but it's no use cuz you can't stop it from shining through it's true baby let the light shine through if you believe it's true baby won't you let the light shine through if you believe it's true baby won't you let the light shine through if you believe it's true baby let the light shine through well bye 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton